Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurushaharani dari program D3 Keperawatan Stikas Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini, saya sedang mengikuti perlombaan public speaking dan akan mengangkat mengenai isu-isu vaksin. Dekan-dekan sekalian, apakah kalian sudah melakukan vaksinasi COVID-19? Apakah kalian juga sudah tahu bahwa vaksin COVID-19 ini sudah terjamin kehalalannya atau belum? Mengingat jumlah vaksinasi ini hanya terbatas, lalu siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan prioritas utama dalam vaksinasi ini? Lari kita bahas di sini. Mayoritas penduduk di negara Indonesia itu merupakan warga dengan beragama Islam. Oleh demikian, masalah vaksin ini halal atau tidak halal merupakan hal yang sangat sensitif di negeri ini. Oleh demikian, pemerintah harus mengikuti MUI atau Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan apakah vaksin ini halal atau tidaknya. Mengingat, vaksin ini 100% buatan dari negara lain seperti China mungkin, bukan 100% buatan Indonesia. Jadi, kita harus sangat selektif dalam penggunaan vaksin ini. Agar vaksin ini dapat digunakan oleh semua warga negara, terutama bagi umat Islam. Lalu yang kedua, mengenai siapakah yang pantas mendapatkan prioritas utama dalam vaksinasi ini? Jawabannya adalah para tenaga medis. Mengapa demikian? Karena tenaga medis merupakan orang-orang yang berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi kita semua, terutama yang positif corona. Mengingat jumlah positif corona di Indonesia semakin bertambah, walaupun mungkin mengalami penurunan sedikit, tetapi jumlah pasirnya sampai sekarang itu masih mengalami peningkatan. Oleh demikian, para tenaga medis harus terjamin juga kesehatannya. Tidak hanya warga yang positif saja, tapi para tenaga medis pun harus terjamin juga kesehatannya. Agar apa? Agar mereka dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan mereka bagi warga negara yang positif corona. Lalu, apakah isu-isu mengenai vaksin COVID-19 hanya berhenti di sana? Jawabannya adalah tidak. Faktanya, banyak sekali isu-isu mengenai vaksin yang sudah tersebar di masyarakat luas diantarannya saja. Dilansir dari Kompas TV, ada yang masyarakat yang justru menakutkan bahwa di dalam vaksin COVID-19 ini terdapat chip di dalamnya dan dapat melacak keberadaan seseorang. Apakah itu betul? Kan ternyata faktanya, di dalam vaksin COVID-19 tidak terdapat chip dan tidak dapat melacak keberadaan seseorang. Baru kode yang tertera, itu digunakan untuk melacak pendistribusian vaksin, bukan untuk melacak keberadaan seseorang. Kemudian yang kedua, orang yang menolak vaksinasi COVID-19, maka kartu rekening, kartu ATM, bahkan nomor teleponnya akan diblokir. Itu juga merupakan berita hoax atau berita bohong, karena faktanya, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes mengatakan bahwa pihaknya justru mengedepankan edukasi dan juga persuasif dalam masalah vaksinasi ini. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengkaji informasi-informasi yang pernah kita dapatkan, baik itu informasi yang pernah kita dapatkan dari rekan kita, dari keluarga kita, atau dari media sosial. Di zaman sekarang, tidak sedikit orang yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan tujuan tertentu. Oleh karena itu, apapun informasinya, bentuknya seperti apapun, dan dari manapun harus kita kaji terlebih dahulu. Banyak media-media yang dapat kita percayai, baik itu media elektronik ataupun media koran. Kita bisa lihat, apakah informasi yang pernah kita dapatkan itu benar adanya atau justru hanya hoax semata. Lebih baik kita kaji terlebih dahulu informasi yang kita raih sebelum kita men-share-nya kepada orang lain. Itu akan menjadi lebih baik dan itu akan mengurangi kesalahpahaman. Karena dua kata yang pernah kita keluarkan, jika itu belum tentu kebenarannya, dan sudah jika sudah tersebar ke masyarakat luas, itu sudah dipastikan dapat menjadi berita yang sangat luar biasa, bahkan dapat mengubah pola persepsi seseorang. Rekan-rekan sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kritik dan saran dari rekan-rekan sekalian sangat saya butuhkan. Kritik dan saran tersebut dapat dikirimkan melalui email saya di sansanurul.gmail.com Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabila hitofiq warhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberikan kesehatan dan keamanan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.